Intro Assalamualaikum uniker sahabat rumah unik ketemu lagi dengan saya tentu siapa? Arvan Unik dari rumah unik sekarang kita mau bikin Jakabah Super benar-benar super makanya bahannya banyak-banyak begini oke tapi ini mungkin dari seri video Jakabah kita ini mungkin yang terakhir untuk sementara sampai kita dapat inovasi baru lagi nah nanti saya akan bikin playlist khusus untuk Jakabah jadi bagi sahabat yang mau melihat soal Jakabah bisa langsung di playlist itu oke nah apa yang kita bikin? Jakabah Super nah makanya bahan-bahannya segini banyaknya nih oke nah sahabat saya tidak akan apa akan ada uji lab uji mikroskop itu banyak di channel lain silahkan lihat di channel lain nah kalau saya biasanya langsung praktek aja ke tanamannya dan silahkan lihat hasilnya di short-short video saya baik yang di kebun saya ataupun di lahan di ladang ya biasa itu minta tolong tolong dibantu channel rumah unik untuk berkembang tolong di subscribe channelnya di like videonya di komen terutama tanya apa saja insyaallah saya akan jawab ya dan tentu di share ke teman-teman kita biar bermanfaat juga buat teman-teman yang lain dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya di klik juga oke nah bagi yang sudah subscribe insyaallah berkah manfaat buat sahabat semua amin amin ya Allah nah bahannya kita pakai ini nih jakabah yang sudah hampir mati atau bahkan sudah dianggap mati nah ini kita apa mau dibilang hidupkan kembali kok jadi gimana baik pokoknya kita normalkan kembali menjadi jakabah tapi yang super benar-benar super ya bukan jakabah biasa nah seperti itu dia akan kembali normal jadi jangan takut kalau jakabahnya lembek agak bau jangan takut insyaallah namanya jamur itu tidak segampang itu matinya gitu jadi kita akan normalkan bahan-bahan lainnya itu ada micin micin kita perlu untuk asam glutamatnya nah terus kemudian ini kapur siri nah kapur siri ini beras merah ya seperti biasa bahan-bahan landalan kita nah ini pur pur BR jadi pakan ayam untuk ayam broiler dan ini dedak halus atau bekatul tauge sekitar 200 gram yang sudah kita rendam selama 2 malam nah terus kemudian ada kulit telur sama kulit pisang yang sudah kita keringkan ya kemudian ada air hujan ada molase nah ini ada terasi nah terus kemudian ada tempe ini tempe boleh ada boleh enggak ya ini kebetulan aja ada tempe yang sudah gak kepake ya saya pake gitu loh nah terus kemudian satu yang ini adalah rendaman air rendaman akar bambu nah ini rendaman akar bambu ya dan ingat untuk rendaman akar bambu harap pakai air yang sudah dimasak kalau gak ada air yang sudah dimasak pakai aja air galon isi ulang ya nah seperti gitu nah sekarang berapa jumlah airnya sebenarnya takaran-takaran dalam berorganik dan lain sebagainya tidak terlalu pasti harus segini harus segitu nah ini kalau gak salah kemarin ini sekitar 10 liter gitu loh ya nah terus kemudian air hujannya 5 liter ini ada air leri sekitar 2 liter nah ingat baik-baik tolong jangan terpaku terlalu terpaku dengan takarannya karena insya Allah semua jadi oke kita mulai dengan ini air rendaman akar bambu nah kita ambil ini sekitar 10 liter airnya nah udah kita pindahin seperti itu terus kita masukin air hujannya 5 liter nah udah nah setelah itu air leri nya juga kita masukin tadi jadi ingat air rendaman akar bambunya itu untuk PGPR nya kita pakai 10 liter terus kemudian air hujannya 5 liter sekarang air leri nya 2 liter nah oke sip udah taruh biar gak terlalu banyak di atas meja beras merahnya nah jangan gak usah terlalu banyak kita pakai 10 sendok ya 10 sendok 2 9 10 oke nah ini pur BR jadi pakan ayam broiler untuk ayam dewasa ya 1 10 10 juga ya 2 dan 10 ini kayak dikejar-kejar nih video ini lalu yang terakhir kita masukin dedak 20 2 3 4 selamat nah selamat lihat ya saya sendiri tidak terlalu ini untuk takaran nah ini oke nah setelah disini kita seperti biasa seperti cuci peras dan kita campur semuanya dedaknya segala supaya menyatu oke kita kerjain dulu ya sekarang kita mau ngasih molase setengah gelas ini cukup gak usah banyak banyak oke kalau pakai molase gini biasanya setelah beberapa hari baunya harum banget ya kita campur nah tadi molasanya kita sudah campur apa semua-semua bahan-bahan yang lain ya nanti bahannya ada di deskripsi ya nah sekarang kita masukin ini tauge yang kita sudah rendam selama 2 hari seperti ini jangan takut kalau ada hifa putih di atasnya ya gak masalah itu kita perhalus lagi dia oke nah seperti itu terus kemudian micin yang seribuan aja langsung aja cuang seperti yang saya bilang saya gak terlalu gimana-gimana dengan ini kok takaran nah ini terasi nah terasi kampung ya nah nih pakainya 2 ini aja 2 atau 2 kurang gitu seperti ini ya oke nah terus kemudian kapur siri kapur sirinya kita pakai ini aja ya satu-satu begini nih biasa dijual di pasar bungkusan-bungkusan mungkin nanti saya akan cut-cut sedikit videonya biar gak terlalu lama ya oke nah kita tutup kemudian kita blender nah setelah itu kita masukin ini kalau ada aja ya ini kebetulan aja saya ada jadi saya pakai jadi ini juga seberapa adanya ini tempe tempe bosok oke kita tutup lagi kita tutup lagi terus kita jalanin lagi oke nah sudah lumayan cukup nah sekarang kita ambil bahan lainnya itu apa kulit pisang yang sudah kita jemur ini sebenarnya tidak diginiin juga bisa cuma supaya nanti dia lebih cepat terurai ya kita pakai ini ini nanti gunanya adalah untuk menambah unsur kalium ya pertama nanti ada kulit telur itu oke ini campurannya sudah selesai semua oke kita langsung tuangkan aja ke campuran yang tadi lagi nah disini ayo kita lihat ini saya ini supaya terendam bagus masih campur lagi pakai tangan jangan ragu oke ya udah ya semua udah selesai yang terakhir adalah kita masukkan biang jakabannya seperti ini gak usah ragu-ragu masukin aja oke campur aja semuanya ya seperti ini dicampur enggak agak oke nah ini udah selesai semua campurannya seperti biasa untuk jakabannya kita tutup dengan kain ya biar tidak terkontaminasi oke saya suka pakai karet gini jadi aman oke oke sahabat rumah unik udah selesai kita bikin jakabannya dari biang jakabah yang sudah hampir mati atau bahkan mati kelihatannya oke ini nanti kita simpan tolong diingat baik-baik kita simpan 21 hari enggak usah di otak hati enggak usah diintip-intip dan lain sebagainya simpan aja insyaallah jadi gitu loh ya tapi ingat bukan 2 minggu ya tapi 3 minggu 21 hari setelah itu bisa diaplikasikan oke nah jakabannya juga nanti akan jadi jakabah raksasa kembali seperti ini oke ya nah saya udah sampai di akhir video nih saya mohon pamit terima kasih yang sudah nonton sampai selesai semoga insyaallah nanti apa yang dibikin berhasil dan membawa berkah buat orang banyak oke ya sebelum saya tutup seperti biasa juga saya Arvan Unik dari rumah unik mohon bantuannya untuk bisa subscribe channel rumah unik ini untuk bisa nge-like videonya terus di komen di bawah insyaallah saya akan ini jawab kok ya itu biasa dan di-share lah videonya biar manfaatnya bisa buat teman-teman kita yang lain yang belum sempat nonton oke dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya akhir kata wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih